What's up baseball fans, balik kembang gue Ruki Padilla dan selamat datang di segmen terbaru di youtube channel gue yaitu Basketball Tips jujur dari dulu gue udah pengen banget bikin segmen ini gue ingin sekali berbagi pengalaman dan juga pengetahuan gue di basket terutama kepada para pemain muda di Indonesia tapi baru hari ini gue memberanikan diri untuk melunching segmen ini dan segmen ini pun merupakan kolaborasi dengan brand gue yaitu No Limits karena memang gue memiliki visi untuk No Limits untuk menginspirasi dan memotivasi para pemain muda untuk menggapai mimpi mereka nah segmen ini pun hanya untuk sharing aja menurut gue gue bukanlah orang yang paling tau ataupun paling ngerti basket karena gue tiap harinya pun masih belajar tentang hal-hal baru di basket tapi yang pasti gue ingin berbagi pengalaman gue saat dulu gue latihan di Amerika, di Filipina ataupun saat gue datang ke liputan gue pun melakukan observasi tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut dan itu yang gue ingin share kepada kalian semua dan kemarin saat ide ini muncul gue buka question box di Instagram dan banyak sekali hal-hal ataupun topik-topik yang ingin dibahas oleh para pemain muda tapi satu hal yang ingin dibahas oleh mereka yang paling menarik perhatian gue adalah tentang mental toughness karena menurut gue mental toughness ini adalah bagian yang sangat penting sekali di basket menurut gue basket itu terbagi oleh dua elemen yang pertama adalah mental toughness yang menurut gue 75% dari pertanyaan basket itu butuh mental toughness dan 25%-nya itu adalah skills-nya para pemain tersebut gue yakin kalian pasti kenal banyak orang dan banyak pemain dimana mereka saat latihan itu jago banget tapi pas lagi tanding gak bisa performa sekali karena mungkin mereka tegang ataupun mereka mentalnya gak kuat dan itu pun gue alami saat gue bermain basket dulu jadi gue cerita dulu tentang cerita gue saat gue masih SMA gue baru bisa masuk varsity tim sekolah gue itu saat senior year dan saat senior year itu ada satu pemain di tim gue namanya Sean Cunningham dia pemain yang paling jago di sekolah gue dan dia akhirnya direkrut oleh UC Riverside dan akhirnya bermain profesional di Jerman tapi gue gak tau divisi berapa jadi saat gue try out itu gue bermain bagus banget karena mungkin saat itu juga no pressure dan gue tau kemampuan gue di atas beberapa pemain lainnya sehingga waktu itu pelatih gue pun udah kayak punya visi gue akan diduetkan dengan si Sean Cunningham ini merupakan duo dari untuk sekolah gue karena gue saat itu bermain pasi-pasing gue bagus dan gue nembaknya juga lumayan oke jadi waktu try out pelatih gue udah ngomong-ngomong gue kalau gue akan menjadi starting five di sekolah gue itu saat try out dan saat latihan dimana gue perform bagus banget tapi saat pertandingan pertandingan pertama gue inget banget preseason game itu mainnya di sekolah gue di Daniel Murphy di home court gue dimana gue udah hafal banget ringnya itu dua tembakan pertama gue air ball dan di pertandingan pertama itu gue turnover sekitar tiga kali dan akhirnya gue hanya bermain di pertandingan tersebut hanya 10 menit malah backup point guard gue dia mainnya jauh lebih bagus daripada gue dan disitu pun pelatih gue sempet narik gue bilang apa sih yang kejadian sama lu lu kalau lagi latihan bagus banget tapi pas lagi tanding kenapa kayak gini turnover, nembak air ball dua kali itu jadi gue jadi sedih juga tapi gue tau karena itu mental pertandingan gue jelek banget dan tiga pertandingan setelah itu kita punya turnamen pertama kali kita ikut turnamen itu langsung turnamen yang besar yaitu Westchester High School Tournament dimana kita berhadapan dengan tuan rumah Westchester yang pada tahun gue itu merupakan salah satu high school terbaik di California dia punya Amir Johnson yang menjadi pemain NBA dan satu lagi ada pemain namanya Marcus Johnson gue gak tau dia bermain dimana profesional tapi kalau gak salah dia tuh diambil oleh University of Connecticut salah satu sekolah atau kampus divisi 1 juga di NCAA dan sangat terkenal jadi disitu gue cuma bisa kepikiran pas naik bus hanya bisa kepikiran wah gila lawan gue sekolah top banget gue takut banget gue yakin gue bawa bola gue akan kena turnover jadi gue hanya bisa pikir gue akan turnover berapa kali dan akan nembak air ball berapa kali dan akan di block berapa kali dan kejadian bener gue turnover sekitar 6 atau 7 kali dan gue didung dulu sama Amir Johnson jadi ini merupakan pengalaman basket gue yang mungkin salah satu yang paling buruk lah dimana gue gak bisa membetulkan mental gue saat itu tapi waktu naik ke kuliah atau saat gue try out di community college gue yaitu Santa Monica mental toughness gue lebih mending lah gue karena lebih nothing tulus gue merasa yaudah lah gue main basket gue nikmatin aja lebih kayak gitu akhirnya gue bisa perform lebih bagus dimana waktu gue Santa Monica College gue ikut try out itu banyak sekali pemain-pemain Jepang yang jago-jago dan juga pemain Amerikanya sekitar 80 orang try out dan gue cukup bangga gue bisa stay sampe hari ketiga itu merupakan 5 days try out gue bisa stay sampe hari ketiga dimana itu sisa sekitar 30 pemain jadi gue sangat bangga banget dan disitu confident level gue mulai naik dan gue mulai mikir gue bisa nih skills gue ada skills karena gue bisa stay segitu lama dan akhirnya gue latihan di impact basketball selama setahun dan gue mendapatkan kesempatan 2 kali untuk mendapatkan beasiswa di Filipin dimana pertama kali gue melawan token tax itu gue dijaga sama Mark Cardona dan juga Jay Washington dan juga sempet main lawan Jimmy Alapak juga itu bener-bener tegang banget karena gue diliatin sama banyak scout juga tapi untungnya disitu gue berhasil mencetak 4 poin which is not bad dan gue mendapatkan rekomendasi dari pelatihnya asisten manager yaitu coach Frankie Lim dan gak sengaja 3 bulan kemudian gue ketemu coach Frankie Lim lagi yang merupakan coachnya San Beda dan disitu gue melawan San Beda dan saat melawan San Beda pun di impact gue bermain bagus lagi sehingga coach Frankie Lim bilang oke lu harus ke Filipin deh bermain di NCAA karena waktu itu NCAA ada beberapa pemain import tapi lebih banyak belum gitu jadi kesempatannya masih besar sehingga gue akhirnya memilih beberapa sekolah tapi gue akhirnya jatuhkan kepada perpetual help karena disitu ada Daryan Febrian yang bermain di NSH dan juga ada TOIP sehingga adaptasi gue gak akan terlalu susah karena udah ada orang Indonesia disana mereka bisa bantu gue transisi jadi gue akhirnya pindah kesana dan disana pun gue main basket seneng banget karena gue bener-bener no pressure gue hanya menikmati saja gue mikir ini basketball ini gue main basket gak akan mati gue hanya harus menikmati basket aja dan akhirnya gue bisa perform walaupun gue hanya bertahan 3 bulan di Filipin tapi gue sempet bertanding di Fighters Martin Cup itu cup untuk tim B-nya tim NCAA di Filipin itu seru banget disana beda juga mainnya mendapatkan pengalaman banyak menit gue disitu 30 menit ke atas hampir setiap game itu bener-bener salah satu momen gue enjoy banget main basket lalu gue juga sempet mencoba bermain di ikut latihan dengan tim-tim profesional di Indonesia tapi akhirnya skills gue kurang nyampe sehingga gue decided untuk menjadi pemain basket tapi yang pasti menurut gue mental toughness ini penting banget dan bisa kita yang bentuk dan ini harus ada kemauan dari diri kita sendiri sebagai pemain gak bisa dilatih menurut gue mental toughness itu karena sangat susah untuk dilatih kalau gak ada kemauan dari pemain tersebut dulu waktu gue di Filipin kita tuh selalu latihan jam 5 pagi gak boleh telat jadi gue bangun setiap hari jam 4 pagi itu udah harus mentally strong lo harus bangun jam 4 pagi untuk sarapan kalau lo gak mentally strong lo jam 4 pagi akan snus 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 HP lo gitu dan lo akan mungkin datang telat ke latihan ataupun malas latihan jadi di Filipin tuh bener-bener merupakan disiplin gue kebentuk banget lari disitu karena gue gak boleh telat kalau telat semua pemain harus lari harus push up 1 mungkin 2 jam gak boleh berhenti jadi bener-bener kita semua punya tanggung jawab untuk datang on time dan disitu bener-bener menurut gue mental toughness gue kebentuk selain itu pun pelatih gue juga latihannya menurut gue lumayan cerdik dimana kita pernah satu kali itu harus lari keliling lapangan tuh sebanyak 30 kali nah tapi sebanyak 30 kali itu harus dicapai dalam waktu sekitar kalau gak salah 10 menit nah kalau kita 10 menit gak bisa dapet 30 lap di lapangan itu semua harus lari ulang lagi dan ini kenapa gue bilang mental toughnessnya bagus banget dengan cara latihan ini karena kadang-kadang kita kok udah di lap ke 20 atau ke 21 mungkin udah capek karena menurut gue itu harus agak cepet jalannya larinya kalau salah 10 menit ya gue lupa 8 atau 10 menit gitu jadi ada yang nyampe-nya pas-pasan tapi yang pasti mereka tetep push 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 untuk nyampe jadi di otak kita tuh cuma ada kita harus push kita harus bisa harus bisa gak boleh nyerah gak boleh nyerah itu membuat juga mental toughness gue bertambah sih jadi pengalaman gue di Filipin merupakan pengalaman terbaik gue untuk membentuk mental toughness dan gue lebih cuek untuk pemain basket dan ini gue ingin sampaikan kepada pemain basket juga di Indonesia karena menurut gue mentalnya pemain muda di Indonesia bisa dibentuk lagi bisa lebih bagus lagi kalau saat ini yang gue boleh bilang mentalnya bagus jujur adalah Yudha Saputra Firdan Yesaya Arigi itu mungkin pemain-pemain yang gue bisa on top of my head gue mikir itu bagus Derek Michael karena juga udah mulai kebentuk mentalnya Patrick dari UPH banyak pemain yang gue gak sebutin mungkin yang hanyalah pemain-pemain yang gue sering banget lihat tapi gue yakin banyak pemain lainnya juga mentalnya bagus tapi yang pasti gue pengen pemain Indonesia juga lebih disiplin sih lebih disiplin itu dengan catatan menurut gue kalau bisa latihan tambahan kalian latihan tambahan kadang-kadang kan latihan tim itu mungkin cuma sejam dua jam gue tau di Indonesia cari lapangan agak susah tapi yang pasti kok kalian bisa nambah sejam nembak-nembak misalkan kayak 500 kali masuk di 2 poin 500 kali masuk di 3 poin total jadi seribu itu akan membantu sekali untuk mental kalian saat tanding kok kalian udah ada kok gue sebutnya adalah muscle memory nah kok kalian udah nembak ada muscle memorynya kalian udah tau kapan itu bola akan masuk kapan gak akan masuk jadi di pertandingan kalian akan lebih percaya diri lagi saat mendapatkan ruang tembak lalu konsentrasi kepada pertandingan gue liat di Indonesia tuh banyak sekali pemain-pemain yang terdistract dengan hal-hal apa ya hal-hal yang menurut gue memang part of the game misalkan dari wasit dari lapangan dari ring dari bola dari lapangan panas gitu nah ini yang ada hal yang gue ingin bahas kalau lu di misalkan di Amerika saat lu high school atau lu di Filipina saat lu kuliah lu ngomel sama wasit pelatih lu akan ngomel sama lu mereka akan bilang lu gak usah ngomel sama wasit wasit adalah urusan pelatih karena pelatih itu pengen banget pemain itu konsen di lapangan menjalankan strategi offense defense dan juga pengen hustle gitu gak usah mikirin kayak wah wasitnya ini agak berat sebelah wasitnya kenapa kasih kita bad call itu emang pasti secara apa ya psikologi pemain akan mikir seperti itu tapi yang pasti kalau kalian bisa fokus ke pertandingan kalian akan punya advantage sendiri daripada lawan kalian kalau lawan kalian misalkan misalnya lawan kalian yang pusing wah wasitnya kayak gini lapangannya jelek gitu tapi kalau kalian tetap bisa punya pikiran kayak wah yaudah lapangannya emang begini ini gue adaptasi aja kalau lapangannya licin gue mungkin harus gerakannya seperti ini kalau wasitnya mungkin bad call mungkin gue harus jagainya seperti ini gue akan harus ngelewatin orangnya seperti ini jadi kalian tuh adjust aja bagaimana di pertanyaan tersebut agar konsentrasi kalian tidak hilang karena biasanya yang harus urusan sama wasit hanyalah pelatih menurut gue pemain gak usah urusan walaupun gue tau basit itu adalah olahraga yang sangat emosional banget dan mungkin gue ngomong ini lebih mudah mengatakannya daripada dilakukan di lapangan tapi yang pasti menurut gue pemain-pemain di Indonesia gue pengen lebih budayakan untuk konsentrasi ke pertandingan sih selain itu tips gue adalah kalau kalian ingin punya mental yang lebih tough lagi itu biasakan kalian latihan yang maksimal ataupun yang sulit kalian tuh kayak melawan comfort zone-nya kalian sendiri misalkan kalian defensive stand ataupun plank mungkin plank cuma kuat semenit setengah mungkin next time kalian bisa naikin ke 1 menit 45 detik ataupun 2 menit jadi saat kalian udah gak kuat kalian hanya dalam otak kalian bilang gue harus lawan gue harus lawan gue harus bisa gue harus bisa dan disitu kalian akan membuat mental kalian lebih kuat lagi dan juga misalkan kalian yang paling simple adalah gue bisa bilang misalkan kalian didisiplin saat di rumah juga saat di rumah kalian mungkin udah bangun pagi langsung beresin kasur ataupun merapikan kamar kalian itu pun kadang-kadang kalian gak mau melakukan kan tapi kalau kalian ingin lebih disiplin dalam hidup kalian pasti kalian ingin lihat kamar kalian rapi dan bersih dan itu bisa kalian melihat dan kalian bisa mulai dan itu bisa menjadi habit yang bagus dan juga saat bertanding tips yang gue bisa kasih biar gak tegang di pertandingan itu sebenarnya normal kok tegang semua pemain NBA pun pasti sebelum pertandingan suka tegang kok it's normal tapi yang pasti kalian bisa dengerin musik biar kalian bisa lebih relax ataupun mungkin ngobrol dengan orang yang kalian sayangi sebelum pertandingan untuk mendapatkan sedikit confidence boost dan juga yang pasti you have to have the confidence you need a swag swag and confidence itu yang kalian sangat perlukan di lapangan bila kalian ingin jadi pemain yang baik ini kalian bisa dapatkan kepercayaan dirinya dengan latihan yang keras setiap harinya karena latihan yang keras itu gak akan bohong hasilnya saat kalian menambah latihan pasti akan ada hasilnya nanti kalian akan bermain lebih bagus dan kalian akan bermain lebih percaya diri nantinya di pertandingan so itu menurut gue mental toughness menurut gue kita semua harus bisa bangun disiplin dan lebih apa ya dan lebih percaya diri di lapangan sih itu menurut gue untuk mental toughness kalau ada kurang-kurang maaf banget gue hanya ingin share tentang ini aja dan gue harapkan ini video sangat bermanfaat untuk pemain-pemain yang ingin memperbaiki mental toughnessnya mereka karena menurut gue mental toughness ini sangat penting banget di basket kalau kalian gak bisa handle misalkan gue selesain misalkan kalian diomelin sama pelatih kalau memang pelatih kalian bener ngomelinnya kalian pasti akan punya motivasi juga untuk membuktikan bahwa pelatih kalian bener jangan sampai kalian diomelin sama pelatih malah kalian omelin balik ataupun kalian bendam itu akan menjadi hal yang sangat buruk banget masukkan dari pelatih diterima dan kita perbaiki di lapangan jangan sampai kalian malah marah dan petty banget dan akhirnya kalian tidak bisa dikonsen pertandingan malah mainnya jadi jelek pelatih memang gak semuanya gue bilang adalah pelatih apa ya belum tentu pelatih itu bener gak sih masukan yang menurut gue kadang-kadang pasti pelatih ada salahnya juga tapi yang pasti take the good take the bad as good jajilah kadang-kadang kita di lapangan pun harus tetap bisa menerima apapun yang dikomplain oleh pelatih dan kita tetap menjalankan strategi yang dia mau karena itulah yang akan membuat tim kalian menjadi juara dan menurut gue mental toughness ini akan membawa kalian jadi atlet yang juara sih itu aja dari gue semoga bermanfaat dan bila kalian ingin denger tips-tips yang lain dari gue kalian bisa tulis di comment section di bawah thank you banget yang udah nonton segmen ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace